Ya, Sobat Value Investors sekalian, kembali lagi. Kali ini kita akan membahas tentang return of equity. Jadi kita bisa tahu, rasio itu banyak untuk menilai sebuah perusahaan. Return of equity ini sendiri hanya untuk menilai keefektifan dan keefisienan sebuah perusahaan bergerak. Contoh, return of equity ini kalian bisa dapat dari pembagian antara laba bersih perusahaan dengan ekuitasnya ya. Ekuitas kan itu aset kurang kewajiban. Nah, contoh, kalau seandainya laba bersih perusahaan itu 5 perak dan asetnya itu 100, sorry, equity-nya itu 100 perak, it means return of equity perusahaan itu 5%. Apa artinya, setiap 100 modal yang perusahaan itu hold, pegang, dia bisa meng-generate dan menghasilkan laba bersih 5 perak. Jika return of equity-nya itu anggaplah 120%, artinya setiap 100 rupiah modal perusahaan itu, dia bisa menghasilkan 120 rupiah laba untuk pemegang sahamnya. Semakin besar return of equity, perusahaan itu semakin fabulous, semakin bagus itu perusahaan, semakin wah itu perusahaan. Cuman, bukan berarti jika kita untuk membeli saham, bukan hanya untuk dilihat dari return of equity-nya aja, karena uang yang kita tebus, uang yang kita keluarkan, itu bukan return, apa, jika PBV tidak 1, bukan yang kita dapat return of equity seperti itu. Contoh, jika ada sebuah saham, anggaplah BV satu lembar itu 100 perak, anggaplah 100 perak. Jika di market dijual dengan harga 200 perak, jika di market harga 200 perak, it means 100 perak itu kita tebus dengan harga 200. Nah, jika return of equity-nya itu dia, anggaplah 100 persen ya, berarti kan dia menghasilkan laba 100. Tapi kan dengan kita mengulangkan modal 200, berarti dia kita dapat laba yang masuk ke perusahaan itu cuma 100. Berarti kan sebenarnya return of equity-nya itu cuma 50. Meskipun secara rasio yang kalau kita lihat atau kita hitung dari laporan keuangan, modal 100, laba 100. Jadi return of equity-nya itu 100 persen gitu ya. Saya kasih contoh lain. Sebuah perusahaan, anggaplah sebuah perusahaan yang return of equity-nya cuma 20 persen. Tiap 100 modal yang perusahaan itu punya, dia bisa menghasilkan 20 perak laba. Tapi di market harga sahamnya itu dijual dengan harga PBV 0,2. It means kalau dia dari harga BV 100 dengan PBV 0,2, it means harga di market kan jadi 20 perak. Nah, kita tebus harga 20 perak, kita beli saham itu, berarti kita bakal dapat laba selembar itu 100 perak. Nah, kalau pakai kita lihat return of equity kita yang kita keluarkan dari 20 perak itu sudah 500 persen. Sorry. Sorry. Tadi kan contohnya 20 ya, 20 persen ya. Berarti dari 2, sorry dari, saya ulang, dari 100 apa, dari 1 lembar itu, dia menghasilkan EPS-nya itu 20 perak. Berarti kalau kita tebus dengan 20 perak, kita udah dapat return of equity-nya 100 persen. Nanggap ya, 100 persen. Jadi, lebih maksudnya menurut saya yang poin yang kita bisa petik di sini, alangkah bijaknya jika kita menilai sebuah perusahaan dengan return of equity, itu hanya menilai keefektifan perusahaan itu dalam membuat laba. Bukan kita kalau beli sahamnya, kita bakal dapat seperti return of equity yang seperti yang kita hitung dari laporan keuangannya. Ya, tapi mesti disesuaikan dengan harga yang kita tebus saham itu berapa, gitu loh. Ya, nanggap ya, sobat value investor sekalian ya. Jadi, di sini, jika kalian beli saham yang PBV kayak tadi contoh, PBV 0,2, ya, dengan 20 perak, kalian beli dapat EPS 20, it means dari return of equity kacamata kalian semua, kalian bisa dapat 100 persen. Tapi memang secara keefisienan dan keefektifisan perusahaan itu dari modal 100 cuma bisa menghasilkan 20 perak. Ya, itu memang cuma 20 persen. Tapi kalian cuma lihat dari kacamata itu aja, gitu loh. Keefektifisan dan keefisienan perusahaan itu yang jelek, gitu loh. Tapi, kalian jangan menganggap return of equity kalian yang yang apa, 20 persen itu kalian dapat 20 persen. Ya, kalau kalian beli dengan harga 20 perak, ya berarti kalian dapat 100 persen. Begitupun kalau kalian beli harga saham yang mahal, gitu ya. Karena kebanyakan kan, yang di market itu selalu return of equity kalau dia tinggi, harganya pasti mahal. Itu selalu kejadian. Nah, kalian jangan lihat, jadi kalau kayak saham yang equity yang kalian itu 100 persen, kalian mesti lihat, kalian tebus di harga berapa. Gitu lah. Ya, nangkep ya. Nah, sebagai perbandingan juga, jika kalian fokus terhadap mencari, kenapa saya pribadi nggak terlalu melihat return of equity, karena syarat yang, yang salah satu syarat yang saya sangat fokus adalah PBV yang mesti rendah. Jika return of equity tinggi, jika return of equity tinggi, it mean ekuitas pasti, apa, pasti, nggak gede-gede amat, gitu loh. Ya, jadi, kalau perusahaan itu, contoh saya guys, contoh. Kalau perusahaan itu mau kasih tinggi return of equity-nya, dia tinggal bagi dividen aja. Ya, contoh nih, sebuah perusahaan yang ekuitasnya 100 perak. Dia dapat laba, anggaplah, 20 perak, gitu ya. Ya, tahun pertama, kalau dia bagi dividen, 20 perak itu semua 100 persen laba dia bagi, tahun depan, ya, tahun depan, kalau labanya dapat lagi, anggaplah stagnan 20 perak, dia bakal dapat rate of equity sama 20 persen. Ya, nggak. Apa, nggak, turun. Ya, tapi kalau umpamanya dia nggak bagi laba, dia tahan. Jadi kan, 20 perak per 120, gitu ya. Ya, jadi, dia return of equity-nya itu akan turun di angka 16,6 persen. Jadi semakin kecil itu equity-nya. Anggep ya. Nah, jadi memang perusahaan itu kita mesti lihat juga return of equity itu memang saya bilang, saya nggak bilang itu bukan satu hal yang penting. Itu penting juga, tapi kalian mesti lihat lebih dalung lagi. Jadi bukan kalian tembus harga berapa, kalian mesti bandingkan dengan kalian tembus harga berapa, gitu. Jangan makan mentah-mentah rasio itu. Begitu juga dengan apa, perusahaan yang punya return of equity tinggi. Kalian lihat, kalian tembus dengan harga berapa. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Jadi, inti dari sini yang tadi sama return of equity dengan PBV itu selalu bertolak, bahkan jika PBV rendah, mau yang rendah banget, agak susah untuk mendapat return of equity besar. kecuali kalau labahnya, labah operasional itu tiba-tiba menanjak naik. Tapi kayaknya sih agak susah ya. Saya jarang lihat contoh kasus seperti itu selama perjalanan kali saya. Oke, so, by Value Investors, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Bye.